Hai semua kali ini aku akan bikin ayam goreng pada bumbu ayam gorengnya ini dicampur sama nasi anget aja udah enak banget kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya ikutin terus videonya sampai selesai untuk bahannya disini aku pakai 1 kg ayam 250 gram lengkuas yang sudah aku parut boleh di blender juga disini aku pakai lengkuasnya agak banyak karena aku suka sama bumbu ayam gorengnya tapi kalau kalian mau lebih sedikit juga boleh sesuai selera aja dikurangi lalu aku pakai dua butir telur nah ini bumbu halusnya aku pakai 6 siung bawang putih gunyit jahe 4 butir kemiri 3 lembar daun salam 1 batang sereh dan 2 lembar daun jeruk lalu 2 sendok teh ketumbar dan setengah sendok teh merica lalu jangan lupa 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu ayam bubuk pertama aku akan haluskan dulu bumbunya masukkan bawang putih kemiri kunyit jahe merica dan juga ketumbar lalu aku tambahkan air nah ini akan aku haluskan dulu hasilnya seperti ini setelah aku haluskan sekarang aku masukkan ayamnya ke dalam wajan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan masukkan daun salam sereh dan juga daun jeruk daun jeruknya dipotong-potong dulu biar harum lalu aku tambahkan air kurang lebih sekitar 250 mili aja jangan terlalu banyak dan masukkan lengkuas masukkan juga garam dan kaldu ayam bubuk aduk hingga tercampur rata kita masak ayamnya hingga matang dan airnya menyusut aku tutup aja wajannya biar cepat empuk sesekali kita aduk ayamnya agar matangnya nah ini airnya udah menyusut ayamnya udah matang aku akan matikan aja apinya sekarang aku akan tiriskan ayamnya di atas saringan biar air yang masih ada di bumbunya bisa turun sambil ayamnya ditiriskan kita tunggu sampai ayamnya benar-benar dingin setelah ayamnya benar-benar setelah ayamnya benar-benar dingin sekarang aku akan pindahkan ke wadah lain lalu aku akan masukkan dua butir telur tapi telurnya aku kocok lepas dulu lalu aduk-aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata aku akan pisahkan bumbunya dari ayam ini aku pakai tangan aja pastikan tangannya udah bersih udah cuci tangan nah ini dipisahin dulu dari ayam itu karena aku akan goreng dulu ayamnya kalau ayamnya udah digoreng semua baru aku goreng bumbunya sekarang aku akan goreng ayamnya hingga matang jangan lupa kita balik ayamnya kalau udah matang kita angkat dan tiriskan sekarang kita goreng lagi sisa ayamnya nah ini minyaknya udah aku kurangi enggak usah pakai terlalu banyak minyak sekarang aku akan goreng bumbunya kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga bumbunya ini matang nah ini bumbunya udah hampir matang udah sedikit kecoklatan sambil terus diaduk-aduk aja karena ini bumbunya berbusa makanya minyaknya jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak minyak nanti busanya juga lebih banyak aku akan goreng sebentar lagi hingga lebih coklat nah seperti ini bumbunya udah kecoklatan aku akan matikan aja apinya dan langsung akan aku saring kita tiriskan bumbu ayam gorengnya ini biar minyaknya turun nah ini bumbu ayam gorengnya udah aku tiriskan minyaknya udah turun udah agak kering kayak gini sekarang aku akan taburkan di atas ayam gorengnya nah ini dia ayam goreng padangnya udah jadi ini dimakan barengan sama nasi anget dan juga sambal bener-bener enak banget kalian harus cobain jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini dan jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe makasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax